Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat manusia plural Saya hormati dan saya banggakan Saya terpaksa banget sebetulnya Membahas ini Karena dari awal saya sudah tahu orang ini Ya Nama channelnya Sayyid Mahdi bin Yahya Bocil Yang menurut saya sangat Kurang ajar, kalau pun mohon maaf Kalau pun dia benar Adalah di tubuhnya Mengalir darah baginda Nabi SAW Maka mohon maaf Perilakunya Saya yakin Tidak mencerminkan Baginda Nabi SAW Saya yakin 100% Gak 99,9% Enggak, tapi 100% Ya Mengkritik, bahkan Meledek, bahkan Merendahkan, seenaknya Sayyid Ini benar Sayyid Julfikar Ini saya angkat juga Karena Sudah dibalas tuh Oleh Sayyid Julfikar Kemarin-kemarin saya sebetulnya Udah gak mau bahas Persoalan Habaib Sayyid Sarif Tapi ketika Yang namanya Mahdi ini Muncul Dan berbicara Soan Mengajari Sayyid Julfikar Segala macem Aduh Kenapa kemarin Kemarin saya gak mau Angkat Ini orang lagi Tansos Lagi nyari subscriber Nyari pendukung Ya Supaya apa Ya supaya Banyak orang yang Kenal dia Lalu Menyembah dia Nah itulah Apalagi sih Banyak pengikutnya Makanya saya gak angkat Gak sentil Namanya Saya pernah Kritik pos di awal Cuma gak saya sebut Akun Youtubenya Gak saya sebut Namanya Yang orang baru Main di Youtube Waduh Sekarang Pansos luar biasa Tapi karena sudah Satu kali lagi Sayyid Julfikar Menanggapi Maka saya terpaksa Menanggapi orang itu Coba Kebohongan dia Saya tampilkan Dan ini sudah di upload Oleh Sayyid Julfikar Kita cek sama-sama Kelegeganya Atau legega Kalau bahasa Sunda itu Legega itu Sombong Belagu Belagu Tepat Belagu banget Coba kita lihat Ana Bicara emang kayak begini Teman-teman sekalian Ana ngomong begini Jadi apa adanya Ana Orangnya gak suka Ngada-ngada Seperti kayak Si Julfikar itu Pura-pura lembut Ananda Ananda Eh bukan Ananda Ananda apa Adinda gitu ya Adinda ya Dia ngomong apa Ananda ya Padahal kalau bicara di Nasab Saya ini tua teman-teman sekalian Tua kalau bicara di Nasab Makanya saya berani Negeri si Julfikar satu ini Ya Jadi kalau bicara di Nasab Saya tua Makanya saya berani negeri dia Dia siapa Ana kemarin sore kan Si Julfikar itu Ya Seluruh alam dunia ini Mencaci Ana nih Wah mencaci maki Habis-habisan Ana gak akan berhenti Menyorakin kebenaran Serius Karena Ana Di TikTok Di TikTok lagi Di Youtube ini Ana gak nyari follow Ana gak nyari subscriber Gak nyari apa-apa Enggak Enggak Muslimin muslimah Gimanapun anda berada Eh saya ingatkan Bagi kalian yang belum subscribe Ayo dong di subscribe Yang udah subscribe Terima kasih banyak Yang belum silahkan subscribe Segelar ya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Yang udah terima kasih banyak Dan jangan lupa di komentarin Yang positif ya Karena banyak banget nih Pengikut-pengikutnya Kepecarat Dan juga pengikut-pengikutnya yang lain Yang komentar Seenak udolnya Seenak dong punya Ya maklum lah ya Mereka kan otaknya Gak punya Bukan gak punya otak Akalnya 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 gak sempurna Makanya pementannya Sembarangnya Almar'u ma'ajalisi Seseorang itu akan selalu bersama Ataupun meniru Teman duduknya Nah Jadi gini teman-teman sekalian Kalau kamu duduk dengan orang yang munafik Sifat kamu Karakter kamu Ya Semua keadaan pribadi kamu Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Sampai ujung kaki Itu pasti meniru Orang munafik tersebut Tapi sebaliknya Kalau kamu meniru orang-orang yang soleh Orang-orang yang istiqomah Ya Pasti dia akan Pasti sifat kamu Karakter kamu Dari ujung rambut sampai ujung kaki Ngikutin tuh orang-orang soleh tersebut Gitu Makanya hati-hati dalam milih teman Jangan gini orang-orang munafik Yang jadikan teman Tiga Ada statement dari seorang Dus Ya Anda gak mau nyebut Gus Ya nyebutnya Dus aja deh Karena gak jelas Diketunan dari mana Gus kepeceret Hei Dimana antum Berarti ada orang-orang yang goblok Fa'il bukan panggil Mulut lu kebanyakan makan duit haram ya Makanya susah nyebut Urubain aja panggil Bukan fa'il Oh Bib Saya kan orang Jawa Bib Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim Dibaca menjadi Bismillahirrahim Nirukim Ngerubah arti Ngerubah makna Berarti kandanya Orang yang kayak begitu Orang goblok Oke Coba Apa tanggapan kalian Ketika anda melihat Menyaksikan Ucapan si Mahdi Bin Yahya ini Bin Yahya ya Mahdi Bin Yahya Apa coba Yang terbesit di pikiran kalian Menilai ucapan orang itu Satu kali lagi Kalaupun dia benar Di tubuhnya Mengalir darah baginda Nabi Habib Mahdi Bin Yahya Kalaupun benar Mohon maaf Mohon maaf Saya pastikan Itu orang Sangat tidak Mencerminkan Akhlak baginda Nabi Ketika orang Sudah tidak mencerminkan Akhlak baginda Nabi Meskipun di tubuhnya Mengalir darah baginda Nabi Tidak boleh Kita ikuti Apalagi bocil Ngomongnya bertentangan Dengan fakta Ini ngomong ini Ini ngomong ini Dia ngomong ini Ini saya Nggak cari pendukung Nggak cari subscriber Buktinya yang dia ngomong Di setiap konten Semua apa Untuk Kalau muslimin dan muslimat Like Comment and subscribe Mohon maaf Satu kali ini Kalau dia Benar-benar Keturna Nabi Saya ngomong Kayak gini Karena Aduh Dia kepada Apa itu Si Julfikar Itu si Julfikar Itu kalau Kenapa saya Berani tegur dia Karena kalau Lihat Nasab Aneh Lebih tua Ah goblok Mau sampai kapan Ente menjual Nasab Kemuliaan Kesucian Kalau benar Kalau benar Kalau benar Dia habib Dan saya lihat Konten-konten Sayyid Julfikar Itu Benar-benar Mencerahkan Membuka Pikiran kita Sebagai umat islam Saya pribadi Jangan ke orang lain Sebelumnya Kirain Turnan bagindan Nabi Itu hanya Yang disebut Habib Saya pribadi Ternyata Sayyid Syarif Pun Sama Kenapa Kita anggap Seperti itu Karena yang populer Di Indonesia Hanya Habib Karena yang Mengklaim Selalu mengklaim Ini 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 Anak ini Anak ini Cucu Nabi Ini Yang selalu Seperti itu Yakni Kan gitu ya Itu hanya Habib Sayyid-sayyidnya Gak Gak ada Klaim-klaiman Kayak gitu Maksudnya Gak ada Pengakuan diri Kayak gitu Tapi kalau Habib-habib Banyak Ini aneh ini Ini aneh ini Ini aneh ini Aneh-aneh ini Cucu-cucu Rasul nih Ente Ente Umat islam Masa iya Benci cucu Nabi Dimana itu Muka itu Taruh tuh Kalau nanti Berhadapan dengan Kakek aneh Kayak gitu Dan yang ngomong-ngomong Kayak gitu Biasanya Habib Makanya Saya kira masyarakat awam Di Indonesia banyak Dan Menyangka bahwa Hanya Habib lah Yang keturunan Nabi Sementara Sayyid Syarif Bukan keturunan Nabi Nah Sayyid Julpikan Menjelaskan Enggak Bahkan Yang mempopulerkan Yang mempopulerkan Nama atau gelar Habib itu Hanya dari Baklawi Turunan Baklawi Yang mempopulerkan Nabi Cucu Nabi yang Oleh Kiyaji Imaduddin Yang dari Banten itu Dikritik Sanabnya Enggak nyambu Gitu Tapi ya wislah Itu Masuk ke ruang ilmiah Nah itu Habib Jadi ada Alawiin Ada Baklawi Itu beda ternyata Saya baru tahu Kirain Alawiin Dan Baklawi Itu sama Ternyata beda Coba-coba Di sini Ada yang baru tahu kan Mohon maaf ya Saya bukan benci Satu kali lagi Kepada Habib Yang ditubuhnya Mengalir darah Nabi Tetapi kepada sikapnya Kepada perilakunya Yang mencoreng Nama Kesucian Baginda Nabi Itu mencoreng namanya Itu mencoreng namanya Bukan benci Yang ditubuhnya Mengalir darah Nabi Bukan Tapi sikapnya Justru mengotori Mencoreng Kesucian Baginda Nabi Yang kita muliakan Yang kita agungkan Yang kita mintai Sapaatnya Kelak Di akhirat Oke Mudah-mudahan Dan manfaatnya Terus lagi Catat Bukan benci Yang ditubuhnya Mengalir darah Nabi Bukan Tapi sikapnya Akhlaknya Moralnya Yang sama-sama Yang sama sekali Itu gak mencerpinkan Akhlak dan sikap Ketindahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh